selamat menikmati aku kan kulitnya sangat sensitif dan gampang menipis karena kan namanya ada implan ketekan di hidung lama-lama kan dia kulitnya menipis jadi putih-putih-putih kalau itu kita biarkan aja itu nanti mengakibatkan implannya jembol nah makanya aku mau gak suka gak suka awalnya udah aku diemin tapi memang makin lama kan makin bahaya karena kalau hidung sampe hidung bol kan bolongnya lama kan dan dia makin makin merusak penampilan maksudnya bukannya dapet keceh tambah hancur bol jadi akhirnya aku ke Nidel konsultasi sama dokter Hartono aku cek dilihat hidung aku dok gimana ini caranya terus akhirnya diambilkan sama dokter Hartono dan si Implan terus apa namanya melalui sama kupingnya juga tulang rawan kuping juga ini dioperasi juga diambil untuk dipindahkan ke hidung bagian depan jadi gunanya itu untuk menganjal agar hidung ini tidak tidak tertekan implant gitu loh jadi lebih lama mungkin di atas 10 tahun gitu sakit gak sih? waktu di bius kan aku kan mintanya bius total jadi aku gak biasa sakit sih gak biasa sakit besokannya baru ya sedikit agak dihidupan utinnya juga agak dihidupan terus kan dihidupin antibiotik sampai sekarang guna 7 hari juga masih dihidupan sebelumnya hidungnya sempat dioperasi atau dioperasi? dulu kan aku awalnya infeksi pilar kan oh iya aku infeksi pilar jadi apa namanya harus dikuret hidungnya nah dikuret lama-lama akhirnya dia infeksi lagi sampai 3 kali kuret akhirnya kata dokter ini harus dioperasi karena infeksinya itu ke si bernanan gitu ya bernananya itu udah sampai seluruh batang mau gak mau ya udah bukan dikuret bagian atas hidung tapi di bagian bawah bagian bawah itu sama juga pengerjanya sama dengan hibulan jadi dibusikan dulu itu yang namanya karena nananya itu udah keras ke tulang aku dikuret sama dokter semain baru 2 jam jadi ya itu message-nya adalah kita hati-hati untuk cewek-cewek Towo yang melakukan pilar karena sebenarnya kalau untuk pancungin hidung ya lebih bagus sih operasi sih walaupun pilar itu mungkin gak semua orang juga di pilar bisa infeksi ya tapi intinya daerah letter T itu sangat sensitif gitu jadi ketika kita udah kena pas lagi apesnya ya kan ya itu ya sama aja kita kan biayanya keluarnya jadi global, capeknya nanti ada penyesalan juga ya maksudnya salah tindakan di awal dulu ya iya karena dulu kan aku terdiur dengan klinik-klinik biasa lah yang murah-murah kan ada temen kan ngajakin mungkin kan obatnya kan mungkin gak asli dari Swiss mungkin produk dari krena atau dari negara mana yang mungkin kan kawe atau apa gak ngerti juga ya terus jadi ya itulah mengakibatkan yang minggu jatuhnya mau gak mau harus di operasi oke yang kali ini butuh biaya berapa? kalau ini Rp75 juta sih karena pakai infarketing berapa lama ini recovery-nya katanya? ini udah satu minggu jadi kurang lebih 3 mingguan oh my god berarti ngosongin jadwal apa gimana? kemarin aku 6 hari nih di hotel baru-baru ini ini baru beredar lagi nah jadi emm tapi kan lagi banyak acara ya pok akhirnya aku BC juga ya kan ini aja baru habis pulang ke gym gitu jadi aku ngerasa yaa udahlah apa juga berita aku udah mebok aku kan gak pernah malu ya kalau untuk ngapain kan gue orang yang is going gitu karena kan aku bukan karena untuk aku harus tampil cantik tapi memang kebutuhan untuk harus diperbaikin kalau gak ibuku bolong